Selamat datang di channel gantanganku, mungkin banyak diantara kamu yang ingin punya buruk lovebird konslet yang bisa ngekek panjang. Lovebird konslet sebenarnya bisa terjadi pada lovebird jantan maupun betina. Namun, jika kamu ingin punya lovebird betina konslet, maka kamu perlu mencarikan untulan atau pasangannya saja, yaitu lovebird jantan. Nah, di video kali ini, aku akan bahas bagaimana cara mencetak lovebird betina konslet yang ngekek panjang. Namun, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya sebagai bentuk dukungan kamu di channel ini. Untuk mempunyai lovebird betina konslet, permasalahan yang sering terjadi adalah perawatan lovebird konslet itu sendiri. Karena sebenarnya, merawat lovebird konslet sangat berbeda dengan merawat lovebird fighter. Merlu kamu tahu ya, bahwa lovebird konslet dengan lovebird fighter itu sangat berbeda, sehingga perawatannya juga berbeda. Jika kamu ingin tahu tentang apa perbedaan lovebird konslet dan lovebird fighter, kamu bisa lihat di video sebelumnya ya. Atau silahkan klik link yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Cara mencetak lovebird betina konslet menginya dengan menyiapkan untulan atau pasangan. Berarti, kamu harus mencari terlebih dahulu lovebird untulan atau lovebird jantan untuk dipasangkan dengan calon lovebird betina konslet. Kamu bisa membeli lovebird jantan di pasar burung dan tidak perlu harga yang mahal. Tetapi yang terpenting adalah cari lovebird jantan yang memiliki birahi stabil. Dan bagaimana cara melihat seberapa stabil birahi lovebird? Mungkin aku akan jelaskan di video berikutnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Untuk langkah-langkah yang harus kamu lakukan untuk mencetak lovebird betina konslet adalah sebagai berikut. Disimak videonya sampai habis ya, agar kamu tidak salah memahaminya. 1. Cari lovebird betina konslet dan birahinya stabil. Yang pertama harus kamu lakukan adalah mencari untulan jantan agar lovebird betina konslet dan birahinya lebih stabil. Jika kamu sudah punya pasangan lovebird yang cocok, maka sebisa mungkin kamu harus menyatukan mereka dimanapun berada. Baik di rumah maupun di lapangan sebelum diperlombakan. 2. Lovebird dimandikan bersama Sebelum naik di gantangan perlombaan, kamu harus memandikan love pejantan dan betina secara bersamaan. Sebenarnya, pada saat memandikan, love pejantan dan betina bisa dibisahkan kandang yang berbeda. Tetapi tentunya harus tetap berdekatan. Intinya, love pejantan dan betina harus saling bisa melihat pasangannya. 3. Lovebird dijemur bersama Cara ini harus kamu lakukan jika ingin love pejantan dan betina kamu jadi konslet. Penyemuran love pejantan dan betina pada hari halomba juga dilakukan bersama dengan love pejantan di dalam sangkar. Sedangkan untuk durasi penyemurannya kurang lebih selama 15 menit atau tergantung situasi dan kondisi. 4. Lovebird konslet dipisah saat naik gantangan Agar lovebird petina kamu benar-benar konslet, kamu harus memisah lovebird petina kamu saat naik ke gantangan. Tapi sebelumnya, angin-anginkan terlebih dahulu, kemudian memisahkan pasangannya menggunakan dua sangkar yang berbeda. Dan setelah lomba selesai, lovebird petina konslet kamu jadikan satu, atau masukkan ke dalam sangkar love pejantan untuk meredam dirahinya. Dan ini dilakukan langsung saat lovebird petina konslet turun dari gantangan. 5. Berikan ekstra food untuk lovebird petina konslet. 5. Berikan ekstra food untuk lovebird petina konslet. Ekstra food pada lovebird petina konslet ini berupa sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, kecambah, dan tanaman hijau lainnya. Demikian sedikit ulasan tentang bagaimana cara mencetak lovebird petina konslet dengan cepat. Jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.